Saya skip dulu catatan yang disimpulkan baik Catatan dan kesimpulan Komisi 10 DPRD menyampaikan apresiasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan negara Indonesia PPKNI bidang tenaga kependidikan Paguyuban peserta CPNS KMDK Putri Stek 2021 Persatuan Guru Republik Indonesia BGRI Provinsi Jawa Timur Forum Guru Honorer SMP Negeri Sekabat Tintu Longagung Pendidik dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 ke atas Indonesia Perkumpulan Guru Infasing Nasional Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat Dan Forum Guru Lelos Pasing Grip Mampel Prakarya dan Kurasaan Keupatan Tuban Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan masukan dan aspirasi Dengan beberapa poin utama diantaranya sebagai berikut Pendidik dan tenaga kependidikan negara Indonesia PPKNI bidang tenaga kependidikan menyampaikan antara lain terkait Satu, tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri Belum semua didata karena Juknis pendataan oleh BKN multi tafsir Sehingga diartikan oleh beberapa pemerintah daerah Tidak termasuk penjaga sekolah, pesuruh, dan satpan Dua, pendataan tenaga kependidikan honorer oleh BKN Melalui aplikasi yang baru saja diluncurkan Memungkinkan adanya data siluman Tugas pokok fungsi tenaga kependidikan Tidak semua sesuai jabatan dan fungsi di ASN Namun meminta untuk tetap dapat diangkat menjadi ASN Empat, mengharapkan adanya afirmasi untuk tenaga kependidikan Berupa pengangkatan langsung menjadi ASN di sekolah induk Bagi teknik dengan umur lebih dari 35 tahun Dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun Kemudahan tes seleksi untuk tenaga kependidikan Yang masa pengabdiannya belum sampai 5 tahun Serta adanya penambahan nilai berdasarkan Masa pengabdian dan afirmasi bagi tenaga kependidikan Di wilayah 3T B, bagi iuban peserta CPNS Kemendikbud Tristek 2021 Menyampaikan permohonan adanya kebijakan optimalisasi Bagi 791 peserta CPNS dengan kategori terbaik Dan atau tunggal untuk mengisi formasi kosong CPNS Di Kemendikbud Tristek RI Formasi kosong adalah formasi yang tidak terisi Karena tidak ada pelamar maupun formasi yang tidak terisi Karena tidak ada pelamar Yang memenuhi nilai ambang batas pada salah satu Atau beberapa semua tahapan Yang disaratkan Kemendikbud Tristek RI Tanpa mengubah status peserta yang telah lulus Dan jenis formasi yang dilamar Dan lagi dikoreksi ada dobel pengulangan C, PGRI Provinsi Jawa Timur menyampaikan antara lain Terkait 1. Pembilan kompetensi bagi guru honorer Yang belum melolos tes P3K Agar dapat menulis standar minimal Yang ditentukan Sehingga dapat diangkat sebagai ASN 2. Penempatan peserta seleksi guru P3K Yang telah lulus dan memenuhi nilai passing grade 3. Menbuka formasi P3K untuk guru agama Bahasa daerah, bahasa Inggris, IPS Termasuk tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan 4. Peserta seleksi P3K dan satuan pendidikan swasta yang telah lulus Harap ditempatkan kembali pada satuan pendidikan asal 5. Melakukan revisi Permendikbud nomor 36 tahun 2014 Tentang pedoman pendidikan perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah Pasal 17 Tentang pemenuhan syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara pendidikan Dalam jangka waktu 10 tahun Untuk diubah menjadi 20 tahun 6. Penuntasan honorerkan 2 untuk diangkat menjadi ASN P3K 7. Melakukan rekrutmen P3K tenaga kependidikan Untuk tenaga administrasi, pustakawan, laboran, operator sekolah, dan penjaga sekolah 8. Meninjau ulang pelaksanaan program sekolah penggerak, guru penggerak, dan kurikulum merdeka Agar disesuaikan dengan kondisi di daerah Seperti kebutuhan sekolah sekolah dan pengalaman sekolah 9. Melibatkan akademisi dari perguruan tinggi dalam proses pembuatan kebijakan publik 10. Dibentuknya lembaga pelindungan hukum bagi pendidik di tingkat provinsi Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan kerja guru dan tenaga pendidikan D. Forum guru honoreran SMP Negeri dan Kabupaten Tulung Agung menyampaikan antara lain terkait 1. Afirmasi penempatan guru P3K melalui kodifikasi ijazah untuk peserta seleksi yang lulus passing grade Pada formasi prakarya atau PKWU Karena tidak semua sekolah terdapat mapel prakarya atau PKWU Yang menyebabkan penempatannya sulit dilakukan 2. Peserta seleksi P3K yang telah lulus passing grade Dan usianya telah lebih dari 55 tahun untuk dapat segera menerima SK 3. Terdapat batas maksimal usia untuk pemberkasan P3K Agar tidak memutus kontrak jika masa kontrak sedang berjalan atau belum habis 3. Peserta seleksi P3K yang telah lulus passing grade Agar diangkat menjadi ASM P3K sesuai sepela induk atau tetap di Kabupaten Domisili 4. Guru dan tenaga pendidikan honoreran kategori usia 35 ke atas Menyampaikan antara lain terkait 1. Guru yang lulus P3K karena linearitas adalah yang terbantu dengan afirmasi 100% Meskipun formasi tidak sesuai dengan ijasa Hal ini mengakibatkan guru 6PG Tergeser dari sekolah induk mengajar mapel yang bukan bidangnya Dipecat, dikeluarkan dari Dapodik 2. Adanya pengangkatan guru 6PG berdasarkan masa pengabdian minimal 3 tahun menjadi ASN Tanpa tes terlebih dahulu pada tahun 2022 Berdasarkan data Dapodik selalu mengukur tes pengangkatan ASN kepada pelamar umum 3. Dihapuskan dari ketentuan linearitas pada seleksi P3K berikutnya Agar guru honorer dapat berkesempatan memilih formasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya Sehingga tidak ada perembutan dalam pengisian formasi 4. Penempatan guru yang lulus passing grade di sekolah induk berdasarkan dapodik terbaru tahun 2022 5. Kepastian sistem pengajian dan pemberian tunjangan P3K tahun 2022 tidak terjadi penundaan 6. Proses sinkron data pribadi dan mutasi di dapodik dan SIM PKB Kemendik Ristek RI Untuk guru P3K sekolah negeri yang mengisi formasi tidak di sekolah induk belum selesai 7. Pengembalian guru yang sudah lulus P3K ke sekolah induk Agar dapat mendapat jam mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikat pendidikannya Sehingga bisa menempatkan hak pencairan sertifikasi atau KPG Perkumpulan guru infansi nasional pengurus wilayah Provinsi Jawa Menyampaikan antara lain terkait 1. Penghitungan masa kerja guru honorer yang mengabdikan diri di lingkungan Kemenak RI Sebagai mana guru honorer yang mengabdikan diri di lingkungan Kemenik Ristek RI 2. Penguangan pengangkatan guru infansi Kemenak RI menjadi ASN Karena sudah punya ASK Terdapat pangkat dan golongan manu tidak dihitung masa kerja ASK yang minimal sudah 15 tahun G. Forum guru lolos passing grade mapel Prataria dan Kewirausahaan Kabupaten Tuban Menyampaikan antara lain terkait permohonan untuk tidak ditempatkan di luar wilayah kewenangan Dan dikembalikan di sekolah induk sesuai linearitas ijazah apabila formasi PKWU tidak memungkinkan Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh Karanara Sundar Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut A. Mengingat penyelesaian masalah status guru dan tenaga kependidikan dalam rekrutmen P3K Melibatkan lingkas kementerian dan lembaga KL terkait Komisi 10 DPR RI akan mendorong dibentuknya pendidik yang khusus Atau pansus pengangkatan honorer menjadi ASN dalam waktu dekat P. Terkait rencana repisi PP 49 tahun 2018 Bukan repisi ya Terkait rencana PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan pergantian kerja P3K Komisi 10 DPR RI menyusah pemerintah menunda wacana tersebut Ini Oktober atau November nih Ingat gak Ibu? PP 49 November kan? Jadi kita menesak untuk pemerintah untuk menunda wacana tersebut Sebenarnya bukan repisi itu Memang sudah PP Bukan Pak Jadi PP 49 tahun 2018 Itu akan selesai di November Setelah November tidak ada honorer lagi Makanya kami meminta menunda Gitu Apa? Ini Kenapa ditunda? Supaya pansus segera mekerja Karena hanya pansus yang bisa mencabut Bukan komisi 10 Karena ini kan kementeran RB Betul kan? Gitu Ditunda Masa habis surat edaran tersebut Masa habisnya Masa habisnya Jadi Ya Jadi terkait rencana implementasi PP 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah P3K Komisi 10 DPR RI Menesak pemerintah Menunda Implementasi dong Bukan wacana Menunda Implementasi PP 49 tahun 2018 tersebut Gitu Sehingga nanti ketika Kansusnya Karena ada komisi 2 Komisi 2 lah yang bisa mendesak Untuk itu dicabut Gitu loh Iya kan? Gitu C Terkait jumlah formasi kosong CPNS Kemen Dikbud Tristek pada tahun 2021 Komisi 10 DPR RI Menesak Kemen Dikbud Tristek RI Untuk membuat skema penyelesaian Masalah teknis Dan non-teknis pada sistem pelaksanaan CPNS Sehingga formasi kosong CPNS Di lingkungan Kemen Dikbud Tristek Segera terisi Ketika bahan papanan yang disampaikan Karena resumber Merupakan bagian tidak terpisahkan Dari RDPU ini Untuk itu diharapkan Karena resumber Menyampaikan kajian Dan data terkait guru Dan tenaga kepemilikan Komisi 10 DPR RI Akan menindaklanjuti Masukan dan usulan Menjadi pertimbangan Pengambilan kebijakan Yang disampaikan kepada Pemerintah terkait Insya Allah kita tutup Jam 3.30 Bagaimana saya serahkan Perekamu-kerekamu Cukup? Ya silahkan Kalau ditarik-tarik Kabelnya biasa